Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, yang mengubah sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Ceyapurnama atau AHOK menjadi sorotan publik. Soni mengklaim kebijakannya sesuai dengan peraturan dan tata hukum yang berlaku. Berikut wawancara reporter Cikal Mutazam bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Ceyapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikannya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya, bersama saya sudah ada Pak Soni Sumarsono. Pak Soni, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya menggenguk waktunya nih, di hari Sabtu ini nih. Iya. Pak Soni, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin tahu Pak, Bapak ini sudah mau dua bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Iya. Rasanya gimana Pak, dalam satu kalimat yang simpel saja? Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Gue kemarin Pak Ahok bilang bahwa, oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk BAMUS. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangan ya Pak? Pertimbangan ini seterhana. Satu, BAMUS ini sudah dianggarkan. 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di-stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Petawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang, dan lestari. Karena itulah maka, dalam hal kemudian quote-unquote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa, bantuan Petawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya, bahwa budaya Petawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu, kebijakannya, memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan, buat masyarakat Petawi. Ya, artinya, kalau memang baik, kenapa harus dirubah? Nah, itu maunya. Nah, kalau saya betul. Kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja. Karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya dan melestarikan budaya Petawi. Ya, bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan, ya nanti 2017. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini, kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik. Kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya, kita ini pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional. Maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus dijalankan dengan regulasi. Jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD. Itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa? Lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Sepakati duaannya. Padahal pemerintahan itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penaratanganan MOU KUA PPAS dengan Dewan. Karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang. Nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok, sebagai gubernur petahanan, alasan saya. Karena Anda belum menantangani MOU APBD 2017. Beliau menjawab, ya sudah. Tapi rupanya, beliau sadar setelah cross-check, yang ditandatangani MOU itu bukan APBD 2017, WAPPAS 2017. Tapi yang ditandatangani adalah APBD perubahan 2016. Tapi kiranya beliau itu adalah 2017. Dengan demikian, beliau mengatakan, kalau begitu Pak PLT yang benar. Jadi gitu posisinya, sudah tidak benar, benar. Ini benar-benar Pak Ahok menyampaikan langsung, potensi kebapakannya Pak Soni, terus Pak Soni mengklarifikasi dan di situ... Dialog. Dialog langsung. Akhirnya benar mengatakan, benar. Jadi, Pak Ahok itu kelupaan. Bahwa MOU yang ditandatangani dikira itu KUA PPAS 2017. Ternyata adalah APBD perubahan 2016. Jadi memang ini belum dilakukan, penatanganannya, yang menyampaikan ke sidang paripurna pun saya. Yang ternatangani KUA PPAS juga saya. Jadi yang ditandatangani dia itu adalah tahun sebelumnya. Artinya anggaran perubahan 2016. Dengan demikian persoalan menjadi clear. Pak Soni, ini terakhir. Singkat saja. Masuki pilkanda 2017 di Kaya Jakarta. Apa harapan Bapak terhadap nantinya, pada ketiga calon ini yang nantinya akan terpilih? Simpel saja, Pak. Simpel saja, bahwa apapun yang dilakukan oleh Kepala Daerah, mohon semua kepentingan di Jakarta itu yang dinamikannya sangat-sangat mobile ya, tidak dinamis, itu bisa diminik dengan baik. Rangkulah semua signaler yang ada, bahkan termasuk bekas lawan-lawan politik. Karena paketnya persaingan dalam pilkanda itu adalah pertemanan dalam membangun demokrasi di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Soni atas waktunya. Demikian hasil wawancara saya dengan pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. Dia tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakannya yang merubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Cahaya Purnama. Anda sudah mendengar bagaimana keterangan dari Ahok? Baru saja tadi keterangannya disampaikan oleh Soni Sumarsono. Dan tentunya ini akan selalu menjadi dinamika yang menarik, terutama dalam menghadapi, menjelang pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Cika Muttazam, Said Kutub, Irham Andri, Berita 1, Jakarta.